Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel ini Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan, reseki yang dilapangkan, dosa yang diampuni Dan umur yang dipanjangkan, amin ya rubbal alamin Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan panduan Dan referensi untuk menjalani kehidupan sehari-hari Bahkan, dalam Al-Quran, terdapat penjelasan Tentang beberapa jenis tanaman yang ada di dalam Al-Quran Di antaranya dipercayai dapat membawa kelancaran reseki bagi pemiliknya Jadi apa saja tanaman-tanaman tersebut? Berikut adalah tujuh jenis tanaman yang diakini dalam Islam Dapat membawa kelancaran reseki Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang Anda ketahui Namun sebelum kita menonton video ini Silakan Anda semua menekan tombol like dan subscribe pada video ini Semoga akan menjadi amal jariah sahabat dalam mendukung syiar agama Islam Amin ya rubbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Tanaman pertama yang diakini akan membawa reseki dalam Islam adalah tanaman kurma Tanaman kurma memiliki sejumlah manfaat kesehatan seperti menyehatkan pencernaan Memberikan tambahan energi serta mengurangi resiko penyakit jantung dan struk Selain itu, buah kurma juga merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang sedang menjalani program diet Karena buah kurma kayakan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh Tanaman kurma juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Seperti di dalam Surah Maryam ayat 26 Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Miscaya pohon itu akan mengunggurkan buah kurma yang masak kepadamu Quran Surah Maryam ayat 26 Tanaman yang kedua yang diakini membawa reseki dalam Islam adalah tanaman buah tin Tanaman ini memiliki nilai khusus karena disebutkan dalam Al-Quran Bahkan namanya tercantum dalam salah satu surah di Al-Quran Dan merupakan tanaman yang terkenal dalam agama Islam Buah tin dikenal memiliki manfaat penting dalam kesehatan manusia Termasuk kemampuannya dalam menjaga penyakit tumor Membantu penyakit diabetes Mengatasi hipertensi Mengobati anemia Dan banyak manfaat lainnya Di dalam Al-Quran, buah tin juga disebutkan dalam surat Atin Ayat 1 yang artinya demitin dan buah zaitun Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Tanaman ketiga yang diakini akan membawa reseki dalam Islam adalah zaitun Dikenal dengan produksi buah yang disebut zaitun oleh karena itu Seringkali disebut sebagai pohon zaitun Buah zaitun seringkali diolah menjadi jenis makanan Bahkan diubah menjadi minyak zaitun Yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan kecantikan Tanaman zaitun juga telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran Salah satunya dalam potongan ayat 35 Surat An-Nur berikut ini Pelita itu di dalam tabung kaca Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan Seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diperkahi Yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di timur dan tidak bulat di barat Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Quran Surat An-Nur ayat 35 Tanaman yang keempat yang diyakini akan membawa reseki dalam Islam Adalah tanaman delima Delima dikenal sebagai superfood Karena mengandung antioksidan yang sangat bermanfaat Dalam mendukung sistem kegebalan tubuh Untuk melawan penyakit Delima juga dapat memenuhi sekitar 40% Dari kebutuhan harian vitamin C Selain itu, buah ini juga memiliki manfaat Dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah Dan meningkatkan aliran darah Sehingga dapat membantu menjaga serangan jantung Selain itu, delima juga bermanfaat dalam bidang kosmetik Kulit dilema yang direndam dalam air mendidih Kemudian dihaluskan dan dioleskan pada rambut Hasilnya rambut akan terlihat segar berkilau Dan menjaga kerontokan Tanaman delima juga disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Salah satunya adalah potongan ayat ke-99 Surah Al-Anam Kami menemukan kebun-kebun anggur Kami menemukan pula zaitun dan delima Yang berupa dan tidak serupa Quran Surah Al-Anam 99 Tanaman yang kelima yang diyakini akan membawa resegi dalam Islam Adalah tanaman bidara Daun bidara sering digunakan sebagai obat herbal Yang dianggap sangat efektif Mengatasi berbagai gangguan kesehatan Manfaat dari daun bidara Termasuk kemaunya untuk proses penyembuhan Mengatasi luka diabetes Mengurangi masalah pada lambung Dan mengobati kebutihan Daun bidara juga terkenal memiliki khasiat Bisa mengusir gangguan goib Hingga ampu untuk pengobatan rukiah Tanaman bidara juga disebutkan di dalam Al-Quran Seperti dalam Surah Al-Waqiyah ayat 27 Mereka berada di pohon bidara yang berduri Quran Surah Al-Waqiyah ayat 27 Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Tanaman keenam yang diyakini akan membawa resegi dalam Islam Adalah tanaman anggur Tanaman anggur dalam hal ini adalah buahnya Mengandung banyak manfaat bagi kesehatan Kayak akan antioksidan Anggur membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan Dan dapat mendukung kesehatan jantung Mengurangi tekanan darah Serta meningkatkan fungsi otak Selain itu anggur membantu menjaga berat badan dengan kalori rendah Dan seratnya yang baik untuk pencernaan Manfaat lainnya termasuk mendukung kesehatan kulit Menyediakan energi Mendukung pencernaan dan melindungi kesehatan mata Tanaman anggur juga telah disebutkan dalam Al-Quran Seperti dalam Surah Al-Isra ayat 91 Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur Lalu engkau alirkan celah-celahnya sungai yang deras alirannya Quran Surah Al-Isra ayat 91 Tanaman selanjutnya adalah pohon pisang Pohon pisang memiliki sumber nutrisi yang sangat kaya Menghasilkan buah lezat yang mengandung serat vitamin dan kalium Selain menyediakan makanan yang sehat Pisang juga digunakan sebagai makanan bayi Kandungan seratnya mendukung pencernaan yang sehat Sementara kalium membantu menjaga tekanan darah normal Dan kesehatan jantung Pisang juga baik untuk kulit dan mampu mengurangi keram otot Pohon pisang juga memberikan manfaat kepada lingkungan Dengan mengurangi erosi tanah Selain itu, daunnya dapat digunakan dalam kerajingan tangan Dengan berbagai manfaat ini Pohon pisang adalah tanaman yang sangat berharga dan serba guna Tanaman pisang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Dalam Surat Al-Waqiyah ayat 29 Yang berbunyi Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Al-Quran Surat Al-Waqiyah ayat 29 Baiklah sahabat, itulah tadi tujuh tanaman yang diakini akan membawa reseki dalam Islam Yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran Wallahu alam bisawab Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini Jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Selamat berbagi kebaikan dan selalu menjalani hidup dengan penuh makna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih